Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia Perkenalkan, berkumpa kembali dengan Agus Arief Rahman, dengan Arief Saya adalah penulis buku pengadaan pemerintah Pengadaan Peranjasa Pemerintah Ini adalah ibu saya Pemilihan penyedia dan kontrak pengadaan pemerintah Ini adalah buku yang kedua Buku kerja berjabat pembuat komitmen Sekilas ini adalah kartu nama saya Fungsional Pengolah Pengadaan Peranjasa Alimadia Kemudian juga ada di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Dan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia Sekilas ini juga sertifikat kompetensi yang saya miliki Yaitu Kementerian Sialimuda Ini adalah kompetensi yang ada di dalam setelan tersebut Suspeng APS, Bawasi, Kinerja, dan seterusnya Kemudian ini adalah Alimadia Ini Alimadia Ini adalah item-item kompetensi yang saya miliki Nah berdasarkan kompetensi tersebut Isinkan saya untuk berbagi kepada teman-teman semua Berkait satu hal yang sudah diamanahkan di Perpres 16 Juga di peraturan RKPP nomor 9 lebih tepatnya Di Perpres 16 tidak bunyi Yaitu tentang review Review persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan Jadi video ini adalah mengulas sedikit isi buku ini Terutama di halaman Kita lihat ya Kita dilihat Terutama di halaman ini ya Di halaman 18 ke bawah Tentang review Di halaman 18 ke bawah tentang review Oke Jadi yang bagian ini ke bawah Ya Nah bagi yang Anda yang belum milih bukunya Anda bisa memanfaatkan Moment Work From Home ini Untuk melengkapi ya Untuk mengisi hari-hari Anda Dengan membaca buku Dan sekaligus saya mengajak Para ahli pengadaan di seluruh Indonesia Untuk menulis buku Dan ilmu Anda bisa dimanfaatkan oleh Pelaku pengadaan di seluruh Indonesia bahkan dunia Oke Nah ini Kembali lagi video ini adalah Mengulas tentang review Review persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan Nah Singkat saja Pada prinsipnya Di peraturan EKWB 9 Itu kita diamanakan Seharusnya Sebelum pemilihan penyedia Ada dua macam review yang harus dilewati Yaitu review persiapan pengadaan Dan persiapan pemilihan Persiapan pengadaan itu tahap Setelah anggaran Diumumkan di sirup Sampai Sampai tahap Dimana PPK siap menyerahkan dokumen persiapan pengadaan Kepada POKJA Atau Kepada Kejahat pengadaan Nah Kalau persiapan pemilihan Tahap Antara setelah POKJA menerima Paket pengadaan dari PPK Sampai Paket tersebut tayang Atau Pengumuman di SPSE Nah Ada dua macam review disini Review persiapan pengadaan Sebenarnya Tuan rumahnya adalah PPK Review persiapan pemilihan Tuan rumahnya adalah POKJA Jadi sekali lagi Review persiapan pengadaan Tuan rumahnya adalah PPK Persiapan pemilihan Tuan rumahnya adalah POKJA Tuan rumahnya adalah Penanggung jawabnya Atau ranahnya Nah Pada video ini Isinkan saya membagi Anda Sebuah template Template ini sebenarnya Sudah ada disini Hanya saja pada video ini Saya Mengupgrade template tersebut Ya Jadi bagi Anda Sudah pernah Membeli buku ini Kemudian Anda lihat link Downloadnya Anda bisa lihat Ada satu folder Yang namanya Template update Nah bisa Anda lihat Disitu Anda download Disini Ini adalah update Template Bicara review Yang sebenarnya Sebelumnya Setahun yang lalu Sudah ada di Melengkapi di buku ini Ya bisa Anda dapatkan lagi Nah bagi Anda Yang belum memiliki bukunya Tidak masalah Saya sudah Juga upload Nanti di linknya ada Di deskripsi Video ini Di youtube ini Tetap saya berharap Anda bisa Menambah koleksi Buku Buku ini Untuk menambah Wawasan juga ya Nah ini adalah Upgrade template Sedikit saya melakukan Modifikasi Sebenarnya tidak banyak berubah Ya Ini adalah Berita acaranya Di depan Dan ini Sekali lagi Juga Anda bisa Sesuaikan Ya Pakai metode ATM Amati Tiru Modifikasi Ya Contoh seperti ini Dari ini Dan seterusnya Alamat Atau video conference Pada link Nah ini karena Kita Diperkirakan Setahun ini Akan mengalami hal Seperti ini Maka kita tambahkan Video conference Pada link Nah ini disebutkan Linknya Mulai pukul berapa Sampai selesai Pokja Bersama dengan PPK Tim ahli Tim teknis Atau siapapun Disitu ya Tergantung Kebijakan di Instansi Anda Mengadakan rapat Review Persiapan pengadaan Dan persiapan pemilihan Nah ini yang kita Tekankan disini Template ini Adalah gabungan Persiapan pengadaan Dan persiapan pemilihan Ya Ini sekali lagi Template ini Merupakan gabungan Dari persiapan pengadaan Dan persiapan pemilihan Biasanya Sering saya ditanya Kenapa template-nya digabung Kalau mau dipisah Gimana Buli enggak Ya malah Bagusnya begitu Sebenarnya Tapi mengapa Saya bikin template ini Gabungan persiapan pengadaan Dan persiapan pemilihan Salah satu pertimbangannya Adalah efektivitas waktu Efektivitas waktu Waktunya lebih efektif Jadi langsung aja Kita Pokja dan PPK Atau pejabat pengadaan Dan mereka Langsung melakukan Rapat Ya Rapat koordinasi Untuk Untuk Saling Bertanya dan menjawab Di dalam review ini Sekalian Jadi praktis Gitu Ya Dengan batasan masing-masing Sekali batasannya apa Batasannya adalah Yang menetapkan Spesifikasi Dan APS Adalah PPK Ingat Pokja Yang menetapkan Spesifikasi Dan APS Adalah PPK Pokja tidak punya Konangan untuk Memaksakan Perubahan spesifikasi Dan APS Ya Anda-anda bisa Hanya bisa menanyakan Ini di review Pun sebaliknya Juga hal-hal yang terkait Pemilihan penyedia Itu menjadi Maksudnya Pokja Nah batas Berarti ada disini Oke Jadi ini Dan review ini Dapat dimungkinkan Dilakukan perbaikan Nah disini ya Dapat dimungkinkan Perbaikan dan Akan dilakukan review lagi Jadi dalam satu paket pengadaan Bisa Dua kali Tiga kali review Ya Seperti itu Dan ini bagian peneratangan Bisa diatur Berserah anda Kalau saya lebih suka Model kotak Gini Nah ini Di dalam review ini Saya sudah mempersiapkan Pertanyaan-pertanyaan standar Ya Diambil dari mana Diambil dari sini Oke Ini Kalau Memang kenal Gak kalian lihatan Ini adalah isi Buku saya ya Di halaman 19 Ya tepatnya ya Ini adalah Objek review Yang diatur Di peraturan EKPP 9 Tadi Nah spesifikasi HPS SSKK Dabstok penjajian Dan persiapan pemilihan Makanya sekali lagi Ini adalah karena gabungan Jadi Objek review-nya adalah Gabungan juga Ya gabungan juga Seperti itu Nah ini Objek review-nya Dengan tetap menjaga Dan memahami Saling menghormati Hak dan kewenangan Masing-masing Antara PTK dan POKJA Itu ya Dengan tetap Saling menghormati itu Oke Kita langsung ke Jadi ini ada Daftar pertanyaan Ya kawan-kawan Yang Sudah kita siapkan Berdasarkan Regulasi yang ada Ditambah dengan Beberapa macam Modifikasi disini Jadi ada sedikit perbedaan Disini Ya ini Upgrade Ya contohnya seperti ini Ya ini Kunci Kalau persyaratan teknis Kuncinya disini Pertanyaan nomor 3 ini ya Nomor 3 Kuncinya disini Ya spesifikasi teknis Tentas Dosul Proposal Nah Kalau proposal Kita sering Menambahkan Persyaratan ini Untuk pengadaan Baru Suatu alat yang berupa Sistem Ya Yang cukup Alat yang cukup mahal Ya misalnya Sistem kompleks Gitu Anda bisa tambahkan Persyaratan ini Proposal teknis Total cost ownershipnya Pun juga bisa dipersyaratkan Untuk paket-paket Pemeliharaan Kita perlu tahu Mengetes mereka Rencana Proposal teknis Pemeliharaan mereka Dimana Babnya Berdiri dari 5 item ini Ya Jadi yang sering kita Sampaikan bahwa Sebaiknya Spesifikasi Itu tidak berisi Persyaratan teknis Dan persyaratan kualifikasi Ini Spesifikasi teknis Berisi Kewajiban penyedia Untuk melaksanakan kontrak Saja Sedangkan Persyaratan Untuk dia menang Tuangkan di review ini Para PPK Persyaratan Yang Memang dibutuhkan Dan Anda bisa komunikasikan Dengan POPJA Anda tuangkan di review unit Bukan di spesifikasi Ya Spesifikasi Cukup berisi Kewajiban-kewajiban penyedia Dalam pelaksanaan kontrak Khususnya Indikator kinerjanya Yang Anda lihat di video Oke Ya Ini adalah beberapa Usulan ya Usulan strategi-strategi Persyaratan teknis Yang disambilkan Kemudian Lesio Kemudian Nah ini ya Spesifikasi Seharusnya isinya ini Banyak waktu Spesifikasi waktu Spek jumlah Spek layanan Sudah Selebihnya Anda tuangkan di Sini Ya Komunikasikanlah Dengan POPJA Anda Seperti itu Penyataan Kemudian Ini penting nih Ini pastikan penyedianya Paling tidak Ya dua Ya Kalau cuma satu PPK disini Menjawab Cuma satu Ya sudah Ingatlah disini adalah Ini adalah tanggapan PPK Tanggapan dan Dan hasil review Ya Seperti ini Ya Tanggapan dan hasil review Anda bisa modifikasi ini Misalnya disini adalah Kesepakatan hasil review Ya Seperti ini Kemudian Pada sikri sebelumnya Kita menyampaikan Konsep Pengadaan Basis kinerja Spek berbasis kinerja Nah ini Dituangkanya disini nih Ya POPJA merekomendasikan Seperti spesifikasi Terdiri dari part ini Karena ini sesuai dengan DMPK PP Tentang juknis Perencana pengadaan Nah disini Sudah sesuai dengan format Ini contoh jawaban ya Contoh jawaban Ini sesuai dengan format Tersebut Dimana spesifikasi kinerja Ditentukan disini Karena ini bagian Kuncinya Ya Dituangkan Di review ini Yang lebih bagus Jadi nanti Hasilnya Ini akan Anda bisa tunjukkan Ke auditor Ya auditor BPK Auditor internal Anda Bahwa memang Paket ini Sudah dilakukan review Yang dilakukan secara Paralel Langsung Dengan persiapan Dengan POPJA Ini Indikator kinerja Dibunyikan disini Indikator kinerja Termin 1 Domain apa saja Dan ini Berdasarkan bunyi Disini di spesifikasi kinerja Yang kita sudah Bahas sekilas di video Yang lain ya Kemudian ini POPJA mengingatkan Ini Mengingatkan barangkali Kalau ada 3 hal ini Bisa disebutkan Meraknya Ya Kemudian ini 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 Tambahan Jika Diperlukan Silahkan Anda tambahkan Kemudian Tentang HPS HPS Ini Diklarifikasi Hanya Mengklarifikasi Apakah Sudah cukup Dan sesuai Dengan Spesifikasi Ini Dan Ruang lingkung Disini Saya sudah Isikan Contoh jawabannya Ini Contoh Jawaban Semuanya Di kolom Paling kanan Merupakan Contoh Jawaban Ini Ini Telah cukup Dan sesuai Dengan Spesifikasi Teknis Jadi Kalau misalkan POPJA ditanya Nah Kemarin Anda Menendarkan Barang Dengan HPS Seperti ini Dasarnya Apa Jawaban Dari Review Ini Telah cukup Dan sesuai Dengan Spesifikasi Teknis Yang Selebihnya Spesifikasi Ini HPS Anda Lemparkan Itu Tanggung jawabnya Ke PPK Sesuai Dengan Batas Kemenangannya Memang Seperti itu Apakah APS Sudah Disusun Berdasarkan Ini Saya Ambil Dari Program 9 Ini Banyak Saya Ambil Dari Program 9 Ini Pertanyaan Kunci Apakah Proses Pengadaan Paket Ini Sejak Persiapan Sampai Penasaran Kontrak Dapat Selesai Sesuai Dengan Rencana Penggunaan Ini Pertanyaan Kunci Hati-hati Para PPK Kalau Menjawab Pertanyaan Ini Khususnya Kalau Anda Mendapatkan Paket Pengadaan Yang Di Semester Dua Atau Menjelang Akhir Tahun Kalau Pokja Menanyakan Ini Terus Anda Menjawab Dapat Selesai Sesuai Maka Anda harus Komitmen Dengan Pernyataan Anda Itu Anda Kendalikan Misalkan Di belakang Nari Misalkan Pekerjaan Tidak Selesai Terus Pokja Ditanya Tanya Sama Auditor Maka Pokja Bisa Dalam Tanda Kutip Neles Karena Memang Itu Kan Diranah PPK Diperkuat Kenapa PPK Menyatakan Di sini Dapat Selesai Sesuai Dengan Rencana Penggunaannya Jadi Hati-hati Menjawab Pertanyaan Ini Maka Saya Kasih Warna Seperti itu Kemudian Natapan Ini Juga Pertanyaan Kunci Apakah PPK Sudah Memegang Data Dukung Dan Mesulan HPS Seperti Formulir Identifikasi Kebutuhan Formulir Perencanaan Yang sudah ada di video sebelumnya Tentang Perencanaan Pengadaan Ini hanya Pertanyaan Aja Anda Bertanya Aja Tidak Oke Tidak Perlu Meminta Data Dukung Ini Sama Tidak Perlu Hanya Pertanyaan Review Ini adalah Sekali Kewonangan Dari PPK Ini Proses Saling Mengingatkan Saja Supaya Proses Berjalan Untuk Meminimalkan Memitigasi Risiko Di Belakang Nanti Jadi PPK Pesan Kami Adalah Lengkapi Anda Dengan Ini Tentang SSKK Pertanyaan Pertanyaan Seperti ini Pastikan Itu Diisi Jangan Dikosongi Diisi Bagian Kritisnya Bagian Kritisnya Itu Yang Pembayaran Jangan Dikosongi Tetapkan Ada Uang Muka Atau Tidak Nah Ini Bagian Rancangan Kontrak Juga Tetapkan Disini Tentang Jenis Kontrak Bentuk Kontrak Disini Disini Nah Kemudian Bagian Pesan Pemilihan Nah Ini Bagian Pogjanya Mudah Tinggal Disini Saja Yang Paling Perseratan Kualifikasi Nah Ini Perseratan Kualifikasi Pesan Kami Jangan Menambahkan Yang Tidak Diatur Di Peraturan Jangan Menambahkan Yang Tidak Diatur Di Peraturan Baik Yang Barang Jasa Lainnya Jasa Konsultan Pekerjaan Konstruksi Semua Perseratan Kualifikasi Sudah Diatur Jangan Menambahkan Perseratan Kualifikasi Maka Sangat Fatal Karena Perseratan Kualifikasi Bisa Dilihat Oleh Masyarakat Luas Tanpa Login Di SPSI Tinggal Klik Cari Paket Maka Mereka Masyarakat Bisa Melihat Perseratan Kualifikasi Tanpa Login Jadi Hati-hati Kalau Salah Jangan Sampai Salah Biasanya Sering Kelewat Ini Juga Nilai Bekerjaan Desenis Dalam Kurun Waktu 10 Tahun Terakhir Paling Nggak Separuhnya HPS Jadi Ini Adalah Untuk Jasa Lainnya Yang Non Kecil Khusus Jasa Lainnya Terus Nilainya Di Atas 2,5 Untuk Saat Ini Anda Persarkan Ini Jangan Sampai Terlewat SKN Kalau SKN Khusus Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Lainnya Khusus Untuk Non Kecil Barang Jasa Lainnya Kegadaan Konstruksi Ini Harus Ada Sisa Karena Jasa Konsultan Tidak Ada Kecil Non Kecil Tidak Ada Batasan Kecil Non Kecil Ya Jadi Kalau Jasa Konsultan Ya Itu Tetap Menggunakan SKN Karena Tidak Ada Kecil Non Kecil Ya Jadi Ditekankan Kalau Jasa Konsultansi Tetap Menggunakan Syarat Kemampuan Keuangan Karena Tidak Tidak Diatur Kecil Non Kecil Itu Tetap Dibu Syarat Oke Kemudian Ini adalah Metode Pastikan Anda Bisa Menggunakan Pilihan Yang Ada Disini Dan Ini Adalah Tangan Dan Akan Lebih Bagus Lagi Dilengkapi Dengan Daptor Hadir Ini adalah Contoh Daptor Hadir Dari Saya Anda Bisa Modifikasi Sendiri Silahkan Anda Bisa Sesuaikan Dengan Standar Daptor Hadir Di Tempat Anda Kemudian Juga Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Selain Daptor Hadir Ada Lembar Dokumentasi Seperti Ini Atas Yang Sama Ini Dilingkari Saja Kemudian Ini Fotonya Kalau Bisa Lebih Dari Satu Oke Saya Kira Seperti Itu Dan Terakhir Tentunya Kita Tidak Bosanya Mengulang Mengulang Dan Mengajak Kita Semua Untuk Terus Berkarya Di Masa Pandemi Seperti Ini Dan Apapun Yang Anda Lakukan Di Korbankan Orang-orang Yang Menunggu Anda Di rumah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh